Kali ini saya punya sebuah PC Dell 3020 SFF, yaitu sebuah PC untuk di kantoran yang biasa dan memang desainnya memang bukan dibuat untuk gaming ataupun kerjaan yang terlalu berat karena ini adalah sebuah Dell 3020 yang sangat normal dan bahkan dulunya hanya memiliki sebuah Pentium CPU dan memang sekarang saya hanya pasang Pentium di dalam ya, seperti yang Anda bisa lihat dalam stiker di depan tadi dan di bawah sini ada stiker sedikit spesifikasinya dan di atasnya juga memang tidak ada apa-apa bahkan tidak ada ventilasi airflow sama sekali hanya ada ventilasi di bagian belakang casingnya dan Anda juga bisa lihat saya sudah pasangkan sebuah grafis card yaitu sebuah grafis card Nvidia GT 1030 karena saya berencana untuk membuat PC ini menjadi sebuah gaming PC low budget di bawah 2 juta jadi tunggu saja untuk video itu keluar dimana saya akan membuat video cara membuat sebuah gaming PC di bawah 2 juta dengan menggunakan sebuah PC Dell 3020 SFF sebagai basisnya sekarang saya akan menjelaskan pada video ini bagaimana saya meng-improve airflow pada casing ini karena memang desain PC casing Dell 3020 ini kurang airflow karena seperti yang Anda bisa lihat tidak ada banyak fan-nya dan ya tidak ada exhaust fan sama sekali hanya ada CPU cooler dan juga sebuah intake fan di depan seperti yang Anda bisa lihat ini dan intake fan-nya adalah kipas 80mm dan kipasnya akan meniup udara dingin dari depan casing ke keseluruhannya dan power supply sendiri memiliki sebuah shroud plastik yang akan menyedot udara dingin sendiri dari depannya jadi intake satu-satunya untuk casing ini hanyalah dari kipas 80mm dan exhaust-nya pun akan dibantu dengan kipas dari heatsink CPU cooler dan menggunakan shroud ini seharusnya kipas heatsinknya akan meniup udaranya ke belakang tapi masalahnya Dell tidak membuat seal yang sangat baik dari shroudnya ke casingnya jadi kebanyakan udara panas dari heatsinknya akan diresirkulasi balik ke dalam CPU coolernya dan interior casingnya akan menjadi panas terus jadi saya memodifikasikan shroudnya untuk membuat shroudnya lebih seal lebih baik kepada casingnya agar bisa exhaust lebih baik dan seperti yang Anda bisa lihat ini saya akan lepaskan dulu shroudnya yang agak susah dilepas karena saya sudah menggunakan beberapa selotip atau double tape atau tape biasa yang saya gunakan untuk membuat seal yang lebih baik untuk shroud CPU heatsinknya agar bisa exhaust udara panas lebih baik ya jadi seperti yang Anda bisa lihat ini saya sudah menggunakan tape pada setiap sisi dari shroudnya untuk men-seal shroudnya kepada motherboard misalnya di bagian bawahnya menggunakan sedikit solasi atau tape yang mengeksten shroudnya ke bawah dan juga banyak solasi di pinggir dan di atas untuk men-seal shroudnya kepada casing agar CPU heatsink fannya benar-benar bisa mengexhaust udara panas ke lower casing daripada menresirkulasikan udara panas ke dalam CPU coolernya sendiri dan ini sangat membantu karena saya sendiri sudah memasang sebuah GT 1030 yang akan menambah panas 30W lagi ditambahkan dari panas dari CPU coolernya sendiri dan untuk GPU sendiri seperti yang Anda bisa lihat saya melakukan hal yang agak unik juga dan saya akan lepaskan GPU-nya dulu untuk memperlihatkan apa yang saya lakukan dan seperti yang Anda bisa lihat saya menggunakan sedikit kertas yang saya lipat-lipat dan buat bentuk untuk nge-seal airflow dari kipas GPU-nya dan menggunakan solasi untuk menempelkan kertasnya kepada heatsink-nya dan gunanya adalah untuk seal airflow atau menghalangkan udaranya agar tidak resirkulasi kembali kepada kipas dari GPU-nya saat sudah keluar dari heatsink melainkan akan didorong ke belakang karena GPU ini tidak banyak space di atas porus pelayan sendiri dan kalau saya tidak melakukan ini temperasurnya bisa naik sekitar 4-5 derajat dan ya bagaimana udaranya bisa keluar dari belakang sebenarnya GPU ini memiliki sebuah ventilasi di atas porus pelayannya yang membantu GPU-nya untuk exhaust sendiri dari belakang heatsink-nya seperti ini kalau saya melakukan hal seperti ini yaitu menghalangkan udaranya dengan menggunakan sebuah kertas dan juga menghalangkan sisi pinggirnya dari menggunakan side panel-nya yang saya akan tunjukkan seperti ini karena sebenarnya originalnya ada sebuah gap yang akan masih memperbolehkan udara resirkulasi tapi saya menggunakan sedikit kertas untuk men-seal side panel-nya kepada GPU-nya sendiri dan juga power supply-nya agar membuat sebuah kompartemen di mana airflow dari GPU exhaust udara panasnya akan terhalang dan hanya bisa keluar lewat belakang dan juga ke atas melalui CPU cooler heatsink-nya dan di-exhaust ke belakang dan bagaimana caranya keluar ke belakang karena mungkin Anda pikir tidak ada airflow ventilasi sama sekali di pada bagian belakang tapi sebenarnya ada sedikit ventilasi di bawah GPU-nya sendiri dan walaupun ventilasi ini sangat kecil sebenarnya ini sangat mencukupi dan juga sangat membantu untuk sebuah GPU low power seperti sebuah GT 1030 jadi karena itu airflow design menggunakan kertas ini sangat membantu juga dan udara panas sisanya akan dibantu keluarkan dari casing menggunakan CPU cooler heatsink-nya dan fan-nya dan satu hal lagi yang Anda bisa lakukan untuk improve airflow dari casing ini adalah melepaskan optical drive-nya kalau tidak digunakan dan sebagai bonus Anda juga jadi mendapat sebuah SATA port ekstra yang bisa digunakan untuk sebuah hard disk ekstra karena sementara ini saya hanya menggunakan satu SSD Midas 4 saja dan hanya 120GB karena itu yang saya punya sekarang SSD-nya dan itu saja untuk video kali ini dan jika Anda menyukainya tolong pencet like dan juga klik subscribe untuk melihat video saya tentang bagaimana saya membuat PC ini menjadi sebuah gaming PC dengan low budget dan ya itu saja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati